PT KAI Daob 1 Jakarta telah menyiapkan sarana-prasarana di seluruh stasiun. Puncak arus mudik diperkenalkan terjadi 21 Desember 2019. Kepala PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta Dadan Rusdian Syah mengungkapkan tahun ini masa angkutan Natal dan Tahun Baru ditetapkan selama 18 hari mulai 19 Desember hingga 5 Januari 2020. 264 personal TNI Polri juga sudah disiagakan. Puncakan penumpang diprediksi mencapai sekitar 1.500.000 penumpang. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 21 Desember 2019. Kami dari sisi stasiun, prasarana di stasiun kami sudah siap menyiapkan seluruh fasilitas yang ada, toilet dan lain-lain kemudian juga penjaga keamanan juga kami sudah siapkan. Kami kerjasama dengan TNI Polri, kami dibantu sebanyak kurang lebih 264 tenaga TNI Polri untuk menjamin keamanan di stasiun maupun di atas kereta. Kami prediksi tahun ini kita naik sekitar 7-8 persen karena kami tentunya kami juga menyediakan lebih banyak tempat duduk dibanding tahun lalu. kemudian kalau melihat dari animu masyarakat tentunya dalam satu tahun ini kami juga terus meningkat polumenya. Kami harapkan tahun ini ya bisa naik dari tahun lalu sekitar 7-8 persen.